Terima kasih. 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 kemudian anak-anak indi selesai genetik di dalam sebuah miselia contohnya fungsi mutasi hivahomokaryotik kemudian rekombinasi paraseksual rekombinasi di luar daun seksual karena situ paraseksual adalah mekanisme paraseksualitas untuk mengirim materi genetik kandang melalui meiasis dan berkembangan dari struktur seksual kemudian mekanisme variasi pada bakteri pertama transformasi merupakan proses pemindahan DNA kandang yang menambahkan informasi DNA dari satu sel sel lain kemudian kompulasi merupakan pemindahan genetik dari suatu status status akadari yang bertindak sebagai donor kepada seorang akadari yang bertindak sebagai resibien kemudian transduksi memutakan proses pemindahan genetik dari suatu akadari ke akadari lain melalui bakteri dan helio pagi lanjut kemudian mekanisme variasi pada virus dan nematode mutasi pada virus terjadi karena memang memperbanyak diri saat berkembang biak mereka akan membuat replika mereka membuat replika diri mereka sendiri saat replika ini dibuat seringkali virus melakukan kesalahan kesalahan inilah yang disebut sebagai mutasi yaitu perubahan material genetik antara virus baru dan orang tuanya mutasi virus juga tidak selalu berarti ia menjadi lebih mematikan sebab peluang virus bermutasi menjadi lebih agresif menular mematikan dari induknya tidak tinggi kemudian nematode mutasi mutasi mungkin menghasilkan sebuah transformasi diskret menentuan sel pada titik sejarah atau mungkin tertukar selama terjadinya perkembangan keturunan yang kedua adalah rekombinasi gen rekombinasi genetika merupakan proses pemutusan seunting bahan genetika biasanya DNA namun juga bisa RNA yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lainnya respatogen dan ketahanan tanaman yang pertama ada ketahanan vertikal dan horizontal secara umum sifat ketahanan vertikal mempunyai ciri-ciri biasanya diwariskan oleh gen tunggal atau hanya sejumlah kecil gen relatif mudah diidentifikasi dan banyak dipakai dalam program perbaikan ketahanan genetik biasanya dikaitkan dengan hipotesis gen for gen menghasilkan ketahanan genetik tingkat tinggi tidak jarang mencapai imunitas tetapi jika timbul biotip terbaru maka ketahanan ini akan mudah patah dan biasanya kanaman menjadi sangat rentan terhadap biotip tersebut dan biasanya menunda awal terjadinya epidemi tetapi apabila terjadi epidemi maka kerentanannya tidak akan berbeda dengan kultif varian rentan lalu yang selanjutnya ada ketahanan horizontal ketahanan horizontal terjadi apabila tanaman inang sama efektifnya terhadap semua ras patogen dan memiliki daya kerja yang dapat menurunkan epidemi setelah terjadi perkembangan patogen tipe ketahanan horizontal disebut juga ketahanan kualitatif tanaman yang memiliki ketahanan demikian masih menunjukkan sedikit kepekaan terhadap hama tetapi memiliki kemampuan untuk memperlambat laju perkembangan epidemi secara teoritis ketahanan horizontal efektif untuk semua biotip suatu hama oleh karena itu ketahanan ini umumnya sulit dipatahkan meskipun munculnya biotipe baru dengan daya serang yang lebih tinggi lalu yang selanjutnya ada hipotesis gen demi gen dan protein demi protein hipotesis gen demi gen gen ketahanan tumbuhan ditandingi oleh gen virulensi patogen lalu ada hipotesis protein demi protein kesesuaian protein patogen dengan protein inang enzim protein inang sebagai respon serangan atau masuknya protein patogen kopolimerisasi digunakan sebagai nutrisi oleh patogen lalu yang terakhir ada kesimpulan kesimpulan yang pertama adalah pengembangan ketahanan melalui pemulihaan tanaman konfesional dilakukan untuk mendapatkan gen ketahanan yang baik lalu yang kedua mekanisme bentuk-bentuk ketahanan tanaman terhadap patogen yaitu ketahanan pasif dan ketahanan fungsional lalu yang ketiga hubungan antara ketahanan tumbuhan dan patogen tas virulan yaitu ketahanan tanaman dapat patah dengan adanya mekanisme variasi pada jamur, bakteri, dan virus atau nematoda tas patogen dan ketahanan terdapat ketahanan vertikal dan ketahanan horizontal ya sekian terima kasih ini presentasi dari kelompok lima apabila ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar di bawah terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih